untuk harga japri cuma kita udah mas rian udah membuka penawaran terakhir 32 juta guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di muria channel ya guys ini berkesempatan kali ini saya berada di peternakan etawa di daerah kudus ya guys tepatnya di daerah Tanjung Rejo Jekulo kabupaten kudus di tempatnya mas rian oke seperti apa liputannya kita tunggu saja ini banyak-banyak peranakan etawa yang mantep-mantep ya oke mas sebelumnya perkenalkan namanya terlebih dahulu mas ya perkenalkan nama saya rian rian irawan alamat desa Tanjung Rejo RT4 RW5 Dukuh Ngabelat ya ini guys namanya mas rian peternak etawa di daerah kabupaten kudus guys ini baru perdana kali saya meliput kambing etawa ya guys kambingnya seperti ini bagus-bagus banget ini sejak kapan mas beternak kambing ini kalau beternak kambing udah dua tahun setengah tapi untuk pelimpuhan ke etawa baru satu tahunan mas oh ke etawa baru satu tahunan iya asalnya berarti beternak kambing yang jawa randu jawa randu iya langsung pindah ke etawa kenapa itu mas kalau boleh tahu ya gimana untuk mungkin hampir semua peternak itu yang diinginkan kan keuntungan lah keuntungan harga jualnya lebih tinggi kan gitu kadang saya kan dulu kan pernah merawat kambing jawa randu ya kapasitas 15 sampai 20 ekor terus masa musim jual atau musim panen saya jualnya di bakul pasar tapi kok harganya kok apa itu lebih tinggi dari minimal mandres atau PE PE nanti ya ya mak sejak itu saya pengen beralih ke kambing etawa langsung beralih ke kambing etawa mungkin hasilnya lebih menjanjikan ya mas ya ya insya Allah terus apa itu sama-sama nyari pakan rumput perawatan beri-beri kandang tapi kok hasilnya pas mau panen kok beda jauh sama yang jawa randu dari situlah saya pengen beralih ke PE langsung beralih ke peranakan etawa kalau boleh tahu ini ada berapa ekor nih kalau ditotal di kandang sini sementara ini ada sekitar 18 sampai 22 ekor mas 18 sampai 22 ekor ini guys ini contoh betinanya ini di depan sini guys ini jumbo-jumbo juga nih bagus-bagus ini ini ambilnya dari mana aja mas ini mas dari teman-teman percana aja sih mas dari teman-teman sekarang kan ada apa ya komunitas komunitas etawa seluruh Indonesia seluruh Indonesia komunitas etawa jadi cari ke teman-teman yang terdekat gitu ya pertama itu saya BE BE tapi kelas ekonomis yang penting apa itu warna kayak gini kepala yang sampai lahir itu hitam terus badannya putih jadi itu kok ada perubahan lagi harga terutama di kayak postur bentuk pasung telinga terus ya nyadil lah nyadil bluer yang penting intinya di bodinya kayak ya karena kan etawa kan di nilai kan tingkat kesenian 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 gak ada harga patoannya gitu jadinya ya sedikit-sedikit mulai ada perubahan yang agak lumayan bagus lah buat braiding mungkin ya insya Allah kan hasil jual cempehnya kan ya lumayan bagus ini mana contoh-contoh cempehan yang bagus-bagus mas ini saya lihat-lihat ini ada di dalam kandang ini kalau yang di depan dulu aja ini mas ini alhamdulillah udah laku ini udah laku berapa mas ini udah laku 8 juta ya ini guys laku 8 juta tau apa ya orang pengen dolanan etawa tau guys ini usia usia berapa ini bulan setengah usia 2 bulan setengah ini emang ada darah keturunan siapa gitu mas alhamdulillah ini ada keturunan lintang lintang punya mas widodo arjuna fam purwadadi ya keturunan lintang dari mas widodo arjuna fam purwadadi ini guys ini sudah laku 8 8 juta guys umur 2 bulan setengah ini tentunya kalau tingginya ini baru berapa berapa kiranya 64-65 ya ketinggian di angka 64-65 cm guys ini dilihat dari deketan kepala-kepalanya guys kalau ciri-ciri yang bagus itu gimana sih mas kalau boleh tahu seperti kecil-kecil coba kita lihat ya mas ini juga ada yang bagus guys juga mantep kepalanya ini kok kepalanya ada putihnya kalau ini lori apa namanya sih ini keranda kerandanya untuk bayangnya itu dengan mas pandi terus ini pesantannya Kalijaga dari keturunan Kalijaga ya mas iya dari mas dari mas tono gembong iya keturunan Kalijaga guys dari mas tono gembong oh iya tadi belum perkenalan famnya ini apa ini oh famnya ini indera jaya fam indera jaya fam ini juga dijual ini dijual bahkan semua tak jual kalau harganya cocok kalau semua ini dijual kalau harganya cocok ini umur berapa ini ini umur umur 3 minggu umur 3 minggu guys ini dibanderol dengan harga berapa kalau yang seperti ini mas ini kok cakep banget 5-6 jutaan ini guys dibanderol dengan harga 5-6 jutaan guys oke nanti kalau rekan-rekan ada yang minat nanti saya kasih nomornya mas 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 rian lupa guys ini coraknya juga kakinya juga gede-gede ya mas ini jantan ya mas jantan umur tadi umur 3 minggu umur 3 minggu guys dibanderol dengan harga 6 jutaan 6 jutaan 6 jutaan 6 jutaan oke mas yang lain coba mas ya ini guys tempe yang selanjutnya ini juga tadi ini betina ini sama keturunannya keli jaga mas ini yang betina kalau yang ini sama berarti usianya sama ya sama mas dibanderol dengan harga berapa ini kalau ada yang minat mas 7 juta mas oh 7 juta guys nego sambil ngopi di kandang harga 7 juta nego sambil ngopi di kandang kalau mau kebanyakan agak mahal yang betina mas agak mahal yang betina soalnya kan buat braiding nanti kan bisa beranak-pinak lah gitu penjelasan dari mas Rian kalau etawa lebih mahal yang betina kalau umur-umur sekian apa sama aja mas mulai dari tempe sama ya tergantung ya tergantung speknya lah karena buat keturunan ya mas ya kalau untuk pejantan fast beding ya pejantan satu untuk idealnya 15-20 ekor itu udah cukup jadi untuk pejantan itu satu aja tapi harus maksimal lah kalau untuk betina kan nanti ada yang agak ekonomis nanti kan apa itu untuk posturnya terus tingkat kesaniannya kan biasanya lebih banyak ikut gennya yang jantan jadi untuk betinanya yang standar-standar aja ya soalnya mahal mahal betinanya guys iya kalau jadi mungkin satu jantan bisa 15-20 ekor betina 15-20 ekor betina wah nak kalau mana semua untung banyak tau mas iya kemana tergantung rezeki semua tergantung rezeki ya guys iya seakan hewan ada nyawanya ada bahasa jawa itu ngeluh mulusnya tetap ono mas keluh kesahnya iya ada rumusnya satu tahun bisa beranah dua kali tapi kan rumusnya kan kayak gitu tapi kenyataannya kan ada yang satu tahun beranah satu kali ada bahkan yang belum beranah gitu perjelasannya mas Rian tapi bagus banget ini telinganya panjang panjang lemes banget mantep oke kita lanjut lihat yang lain ya guys nah kalau yang ini ini jantan apa betina mas Rian ini betina mas betina guys ini betina kelas kelas ada ada lurinya mas nanti mungkin posurnya kurang bagus atau bentuk kesenianya kurang tapi insya Allah kalau kambing keranda atau seni nanti keturunan menghasilkan keturunan yang yang jadi teman-teman gak usah khawatir semua disini itu ada darah keturunannya ya guys atau lurinya seperti ini walaupun segi warna apa kurang bagus tapi insya Allah keturunannya nanti bisa bagus lah ini dibantul dengan harga berapa tadi mas 4 juta 4 juta guys nego sambil ngopi di kandangnya mas Rian mantep yang penting itu hasilnya mantep guys ini bisa didot semua mudah perawatannya berarti untuk beli kambing itu gak harus yang besar kalau besar ya tambah mahal semua itu tergantung speknya juga tergantung perawatannya juga gak usah khawatir untuk membeli tempe soalnya sudah bisa didot semua jadi kalau udah pisah sama induannya itu gak usah khawatir nanti soal perawatan bisa tanya mas Rian yang udah pengalaman ini ini kalau induannya ini saya lihat induannya itu bagus ini ini juga dijual ini ini udah laku ya mas oh ini udah laku guys ini betina super bagus banget laku berapa kalau yang ini ini 9 juta ini laku 9 juta betina guys TB nya 88 TB 88 udah laktasi berapa ini ini laktasi 3 mas udah laktasi 3 guys ini dibanderol dengan harga 9 9 juta ya bisa nego pastinya ya mas sambil ngopi tapi oh iya maaf maaf guys ini udah laku guys ini contoh seperti ini TB nya 98 TB nya 88 88 ya bentuk kepalanya guys mantep jadi yang disini gak ada yang gak dijual ya mas iya dijual semua asal cocok harganya ini ini juga gede mas eh ini mas ini juga mantep kalau yang ini mas ini usia 6 bulan usia 6 bulan ini dari darahnya darah lintang darah lintang ini guys untuk usia 6 bulan guys masih muda mantep banget ini dibanderol dengan harga berapa ini alhamdulillah udah ada penawaran 32 juta udah ada penawaran 32 juta ini kok bisa mahal yang bikin mahal itu apanya mas coba dijelaskan mas kalau rekan-rekan yang awam ingin tahu kesenian etawa contohnya telinganya ini lebar simetris simetris panjang jadi telinganya panjang tomatis panjang langsung jatuh langsung lemes lemes langsung jatuh ya mas ini yang bagus ini corak warnanya juga pun bagus guys ini nyadil dari segi mulutnya nyadil kalau bahasa etawanya rewosnya kualitas bulunya lebat kualitas bulunya juga lebat umur tadi 9 6 bulan 6 bulan udah udah jalan udah pernah kontes juara berapa mas apa kemarin dipati itu juara 3 udah pernah kontes dipati juara 3 umur 6 bulan ini bulunya juga bagus banget udah penawaran 32 juta guys nanti kalau rekan-rekan minat untuk meminang salah satu ngomongannya mas Rian banyak banget bagus 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 itu juga bagus nanti bisa hubungi aja mas Rian nomor HP yang bisa dihubungi mas Rian 085 085 868 868 175 175 756 756 tadi apa farmnya mas Indra Jaya Indra Jaya Farm ini contohnya ini udah udah ikut kontes guys di Kabupaten Pati ya mas kemarin kemarin terakhir di Temanggung tapi belum rejeki mas belum dapat kemarin ke Temanggung tapi belum dapat nominasi ya soalnya skala nasional skala nasional tambing ada 1M bahkan lebih ikut semua berarti istilahnya masnya cari hoki ya siapa tahu masuk ini baru kelas lokal baru kelas lokalan guys tapi cakep banget umur 6 bulan tapi udah gede segini tinggi badannya 77 tinggi badan 77 corak warnanya juga mantep simetris juga guys ya kalau yang ini mas ini ini doronan ini speknya spek apa mas ya beding cuma beding doron hamil ini positif hamil berarti insya Allah kadang kalau hamil ada yang terhuguran kadang ada yang luntur jadi kita jualnya habis kawin jadi jualnya habis kawin ini pejantannya sama apa itu keranda kalijaga sama guys jadi pejantannya juga keranda kalijaga ini dibanderol dengan harga berapa yang penting itu harga mas yang penting harga harga berapa ini kalau speknya kayak gini kalau 10 juta kayaknya gak kemahalan mas ya untuk ada darah kawinannya darah kalijaga guys dibanderol dengan harga 10 juta contoh seperti ini ya guys yang berarti termasuk harga ekonomis ekonomis yang mendekati ya beding agak lumayan agak lumayan ya mas bluer nyadil telinganya enak jatuhnya jatuhnya juga telinga juga enak lurus ini kepala-kepalanya guys rewasnya ada yang lain mas yang spek-spek kalau ada rekan-rekan cari yang harganya yang ekonomis ya inilah guys betina-betinanya mas rian ini sudah pada hamil apa gimana mas kalau ini kawinan 3 bulan lebih ini ini habis kawinan 3 bulan juga lebih guys doro ini berarti hamil perdana ya ini juga ada yang item panjang banget rewasnya juga dapet guys dari belakangnya rewasnya juga dapet panjang ini kalau yang ini dibantul harga berapa ini 7 juta ini masih di harga 7 juta guys untuk harga ekonomis ini betina super betina pilihan otomatis ya guys 7 juta nego udah dikawinkan apa belum ini udah udah ya 2 bulan lebih 3 bulan setengah 3 bulan jalan ini udah udah dikawin 3 bulan jalan ini guys contohnya seperti ini kepala-kepalanya bentuk kepala-kepalanya guys kelas ekonomis kalau yang ini mas ini juga kelas ekonomis tadi harga berapa ini ini 6 juta nego ini 6 juta nego ini kalau yang ini ini harga 6 juta ini juga harga 6 juta laktasi 1 guys berarti anaknya udah terjual apa anaknya udah terjual guys ini yang putih-putih ini masuknya apa masih PE kelas ekonomis super loh guys mantep juga loh guys ini TB 85an TB 85an ini dibantul dengan harga berapa ini 6,5 ini guys harga 6 juta 500 udah dapat betina superan ini kepalanya nyakil ini guys bentuk kepalanya nyadil nyadil guys cuma minusnya ini berarti di telinga mungkin nanti ya emang kelas beding kan nanti bisa ditutupin sama kelebihan pejantannya jadi nanti bisa ditutupin dari kelebihan pejantannya ya guys kalau dari wajahnya nyadil bagus guys ya itu yang dipegang mas Rian mantep mantep oke guys nanti siapa tau rekan-rekan udah dateng aja guys kadangnya mas Rian bisa lihat-lihat tanya-tanya dulu ya mas ya ini guys mas Rian juga punya pejantan yang super menurut saya guys ini dari mana mas kalau boleh tau ini dari Jepara ini namanya siapa ini ini namanya apa mas kok besar banget ini ini buat pemacak disini mau buat pemacak disini aja ini ini juga kalau ada yang menat ini dibanderol dengan harga berapa ini macek ini 12 12 juta ini guys dibanderol dengan 12 juta guys ini speknya juga mantep sih guys TB 109 110 TB tinggi badan 109 110 110 an guys jadi 1 meter up ini dibanderol dengan harga 15 oh 12 12 usia 3 tahun guys kalau rekan-rekan cari pemacak juga ini juga dijual gak ada yang gak ekonomis tapi ada kerandangan ini anaknya juga lumayan bagus bagus harga ekonomis pemacaknya tapi anaknya menghasilkan yang bagus-bagus ya mas misalnya kan keranda luri kan gak bisa dipungkir atau gak bisa dibohong kalau keranda luri gak bisa dibohongin guys suatu saat pasti akan keluar yang cempean yang bagus-bagus ini keranda Kaman Danu ini keranda Kaman Danu dari mana mas Kaman Danu ini dari Jepara Kaman Danu Jepara darah keturunannya Kaman Danu dari Jepara kepalanya gede banget super banget dibanderol dengan harga 12 juta harga pas apa nego nego sambil ngopi di kandang oke kita lanjut ini guys ada cembabon juga kelihatannya cempeannya bagus-bagus kelas ekonomis ini kelas ekonomis mas kita lihat ini anaknya jantan betina apa jantan semua mas ini anaknya jantan jantan anaknya jantan jantan betina anaknya jantan jantan ini seperti ini usia 10 hari usia 10 hari cakep ini ini juga dijual dijual dibanderol dengan harga berapa ini yang babon ekonomisnya ini 9 juta 9 juta udah dapet babon 3 ekor 3 ekor babon anaknya 2 untuk babonnya laktasi 3 ini dan untuk babonnya ini udah laktasi 3 ini ini hasilnya ya lumayan bagus ya mas tapi ini keranda pejantannya yang ngapain ini keranda kalijaga oh jadi masih ada keturunannya kalijaga ya mas ini contoh punya mas tono contoh cempehnya guys seperti ini guys ini dibanderol 9 juta ini juga usia 10 hari ya mas 10 hari oke rekan-rekan kalau minat udah nanti bisa bersilaturahmi ke kediamannya mas rian apa famnya mas tadi mas indera jaya indera jaya fam guys bertepatan di daerah desa tanjung rejo kecamatan jikulok kabupaten kudus guys oke nanti nomor hp saya cantumkan di dalam video ya guys kalau mau tanya-tanya dulu boleh apa enggak mas dengan senang hati mas tambah teman tambah rejeki amin tambah teman tambah rejeki oke guys cukup itu liputan di kali ini kalau rekan-rekan ingin mau ternak etawan nanti bisa menghubungi mas rian kalau mau minat juga banyak banget ini yang bagus-bagus apa yang tadi guys tuh yang itu loh itu udah ikut kontes loh guys penawaran terakhir 32 penawaran terakhir 32 guys kalau mau minat juga lemas kalau cocok yang mana mas kalau ini ini kalau harga cocok dilepas guys untuk harga japri cuma kita udah mas rian udah membuka penawaran terakhir 32 juta guys usia baru 6 bulan banyak banget oke terima kasih liputan untuk di kali ini kalau ada kiranya tutur kata yang salah atau kurang-kurangnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati